Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sobat SJO kembali lagi di channel Mimin Namun sebelum Mimin melanjutkan Mimin mengajak kamu buat subscribe Karena subscribe itu gratis Dan yang sudah subscribe Mimin ucapkan terima kasih Diawali dari Andin yang sedang bercakap-cakap Di ruang tamu sama Papa Surya Ketiba-tiba Kiki datang mengabarkan kepada Andin Bahwa ada telepon masuk untuk Andin Andin pun segera mengangkat telepon tersebut Ternyata telepon itu dari Erlangga Yang sedang berada di penjara Erlangga meminta kepada Andin Supaya menemui dirinya di penjara Dan Andin sepertinya menyanggupinya Papa Surya tidak sengaja mendengar percakapan Andin bersama Erlangga di telpon tadi Papa Surya pun menyarankan kepada Andin Supaya tidak menemui Erlangga Karena Erlangga itu adalah orang yang sangat berbahaya Tetapi kali ini seperti Andin tidak menuruti perkataan Papa Surya ya guys Andin meyakinkan Papa Surya bahwa ia akan menemui Erlangga Hanya untuk meyakinkan bahwa Erlangga tidak akan mengganggu kehidupannya lagi Papa Surya pun tidak bisa melarang kemauan Andin Hanya saja dia menyarankan kepada Andin Supaya meminta izin kepada Aldebaran terlebih dahulu Karena jikalau Aldebaran tahu Andin menemu Erlangga di penjara tanpa sepengetahuannya Pastinya Aldebaran akan melarang besar kepada Andin Andin menuruti perkataan Papa Surya Dia langsung menelpon Aldebaran untuk meminta izin pergi ke penjara Tetapi Aldebaran tidak mengizinkan Andin untuk pergi ke sana Dan Aldebaran bilang ke Andin bahwa itu tidak penting dan itu akan membahayakan bagi Andin Tetapi sepertinya Aldebaran tidak mampu melarang Andin Dan akhirnya Aldebaran mengiakan kemauan Andin Tetapi Aldebaran menyuruh Andin untuk ke penjara bersamanya Andin dan Papa Surya langsung bergegas pergi ke depan rumah Sesampainya di pintur gerbang Kedua bodyguardnya Aldebaran tidak mengizinkan Andin dan Papa Surya untuk keluar rumah Tetapi Andin menyuruh mereka supaya meminta izin kepada Aldebaran Akhirnya Aldebaran pun mengizinkan Andin dan Papa Surya untuk keluar rumah Sesampainya di penjara Andin sama Papa Surya masih menunggu kedatangan Aldebaran Dan tidak lama kemudian Aldebaran pun segera datang Papa Surya menunggu di depan Sementara Andin dan Al terus melangkah pergi ke kantor polisi Di dalam perjalanannya Al merasa was-was ya guys Karena Angga takut menceritakan Roy ke Andin Al pun berusaha untuk melarang Andin supaya tidak menemui Angga Tetapi sepertinya Andin kekeh ya guys dengan pendiriannya Andin bicara sama Aldebaran bahwa ia menemui Erlangga Hanya ingin meyakinkan aja bahwa Erlangga tidak akan mengganggu lagi hidupnya Karena Andin sudah cukup tidak nyaman dengan perlakuan Erlangga kepadanya Andin dan Aldebaran sudah sampai di dalam kantor polisi Dan mereka pun menunggu Angga di ruang tunggu Aldebaran terlihat cemas ya guys Dalam hatinya dia berkata Angga pasti mau cerita ke Andin soal Roy Apa yang harus gue lakuin Apa gue harus biarkan rahasia yang sudah gue simpan selama ini diketahui oleh Andin Enggak, enggak bisa Itu ujar Aldebaran di dalam hatinya ya guys Lalu Al bicara lagi sama Andin agar tidak usah menemui Angga Dan mengajak Andin untuk pulang Tetapi Andin sudah capek diganggu terus sama Angga Andin ingin tahu apa maunya Angga Karena sekarang ini hidup Andin sudah merasa tak nyaman Apa-apa harus lapor dan harus diperiksa dulu Lama kemudian Angga datang dan langsung menyepak Andin Selamat datang Andin Kemudian Angga menatap tajam ke arah Aldebaran Aldebaran tegang ya guys Dia hanya bisa pasrah dan mungkin Aldebaran ini sudah pesimis di dalam hatinya Bahwa Angga akan menceritakan tentang masalah Roy kepada Andin Kemudian Andin pun langsung bicara ke Angga Jadi kamu mau bicara apa ke saya Aldebaran kepalkan tangannya Angga pun menatap tajam lagi ke arah Aldebaran Dan apa yang terjadi ya guys Angga mengucapkan Sekian dan terima kasih Nah kira-kira menurut kalian semua Apa yang akan Angga bicarakan kepada Andin ya guys Tapi menurut info yang memin terima Bahwa Angga tidak akan menceritakan dulu masalah Roy kepada Andin Tapi benar atau tidaknya Kita saksikan aja ya guys Panayangan lengkapnya nanti malam di RCTI Mimin mohon maaf Bila ada kata-kata Mimin yang salah Dan semoga info yang Mimin berikan ini benar adanya Oke guys sekian dulu Selamat bertemu lagi di trailer-tailer yang selanjutnya Semoga bermanfaat Sub indo by broth3rmax